Hai, welcome back to my channel. Di video ini aku akan bahas tentang pengalaman gimana melakukan proyek bersama dengan dosen. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-video buat selanjutnya. Tapi sebelumnya ini disclaimer ya, sepanjang video ini bukan untuk menjelek-jelekkan siapapun, tapi di video ini benar-benar dibuat untuk memberikan masukan dan pengalaman menurutku juga pelajaran hidup bagi siapapun, termasuk bagi diri aku sendiri. Karena aku mendapatkan banyak pelajaran hidup dari proyek dosen yang satu ini. Jadi ini aku nggak menjelek-jelekkan siapapun dari nama yang aku sebutkan di video ini. Aku nggak nyebutin nama sih. Oke, jadi sebenarnya ini semua bermulai ketika aku lagi skripsian. Jadi karena waktu itu skripsian lumayan lama konsultasi ke dosennya, sambil menunggu jadwal konsultasi ke dosen yang itu bisa berhari-hari, akhirnya aku sambil nulis buku. Nah, waktu itu ada beberapa buku yang akhirnya terbit dengan akreditasi B. Jadi untuk publikasi buku ini terbagi menjadi akreditasi A, B, atau C. Kalau misalnya dapet akreditasi B, waktu itu kalau nggak salah dapet 12.500.000 per buku, dan itu loyalty awal. Jadi nanti kalau misalnya bukunya dicetak lebih dari 3.000 buku, maka otomatis aku akan dapet loyalty tambahan, gitu. Nah, waktu itu masih ada kebijakan bahwa yang boleh menarikkan buku di UB Press itu boleh dari mahasiswa maupun dari staff atau dosen di UB. Nah, kemudian ketika aku lanjut kuliah S2, dan aku tetap melanjutkan meluliskan buku ketika aku membawa buku tersebut ke UB Press, Nah, ternyata editornya bilang, pimpinan kita sekarang udah ganti, jadi yang dibolehkan untuk publikasi di, eh, untuk menarikkan buku di UB Press cuma dosen-dosen aja. Ya, menurutku maksuman juga sih, soalnya kalau misalnya dosen, eh, buku-buku yang tulisan mahasiswa itu biasanya nggak begitu laku dibandingkan yang tulisan dari dosen. Kenapa kalau misalnya bukunya dosen lebih laku? Karena kalau misalnya tulisan bukunya dosen, misalnya dosen publikasi buku nih, Kalau misalnya pengen banyak yang beli, tinggal dia bilang aja di kelas, eh, ini ya buku acuannya harus dari buku ini buat kita belajar selanjutnya. Otomatis kan mahasiswa akan mencari buku tersebut untuk membelinya, dan satu-satunya yang menerbitkan dan menjual buku tersebut itu cuma UB Press, jadi otomatis pasti bakal ada yang beli. Ya, namanya penamput kan perlu mendapatkan uang juga. Oke, gitu. Kemudian, akhirnya dulu tuh S2, dan akhirnya ketika aku melanjutkan tesis, ada seorang dosen yang menawarkan suatu proyek, dan ini bukan dosenku. Jadi aku ngerasa ini pure proyek, gitu. Aku bukan bekerja, bukan apa ya, bekerja secara cuma-cuma untuk membantu dosen, karena ini bukan dosenku, tapi orang lain. Tapi aku dikenalkan sama mahasiswa bimbingannya dosen tersebut, gimana kalau misalnya kamu menjadi penulis bukunya dosen tersebut, gitu kan. Terus aku ngerasa, yaudah, kenapa tidak, karena aku juga butuh uang. Nah, waktu itu, di sela-sela aku mengerjakan tesis, akhirnya aku ketemu dengan dosen tersebut. Dan menurutku inilah awal dimulainya masalah, dan inilah salah satu pelajaran hidup yang menurutku penting banget. Ketika kamu bekerja sama dengan semua orang, siapapun itu lebih muda dari kamu, lebih tua, jabatannya lebih rendah, atau jabatannya lebih tinggi, pastikan kamu punya kesepakatan yang jelas di awal. Jadi waktu itu, karena ya itu juga untuk pertama kalinya ya aku kayak benar-benar kerjasama sama orang lain, mungkin, dan karena waktu itu aku benar-benar excited sih. Masalahnya adalah aku excited, jadi aku oke aja. Jadi waktu itu aku excited banget ketika ketemu pertama kali sama orangnya. Jadi waktu itu dia bilang, aku tuh butuh publikasi jurnal, kenapa, eh, butuh publikasi buku, kenapa itu sebagai salah satu syarat untuk menjadi profesor. Dan harus pokoknya publikasi buku, tapi dia nggak punya waktu. Nah, akhirnya dia butuhlah masalah siapa sih yang bisa menulis buku. Terus aku bilang, aku punya pengalaman sih untuk publikasi buku di sana, karena aku udah beberapa kali publikasi buku di UB Press. Dan dia bilang, oh iya bagus kalau gitu. Terus udah itu dia memberikan banyak jurnal, banyak banget sampai ratusan jurnal, dan aku disuruh membaca itu semua, dan menulis buku berdasarkan jurnal tersebut. Terus udah itu, dan aku tuh oke-oke aja, disitu juga aku nggak nanya, ini bukunya mau yang arahnya kemana, pengen penulisnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Itu aku nggak nanya, aku langsung, oke terima kasih, aku kasih gampang, ngedakan sesuatu dengan baik. Dan menurutku itulah permasalahannya. Nah, jadi kalau misalnya kamu memang posisinya sebagai mahasiswa, dan kamu dapetin proyek, bukan proyek skripsi ya, atau bukan proyek penelitian sama dosen, make sure semuanya, jadi jangan kayak, oh iya oke-oke aja, terus ternyata kamu nantinya akan berat di belakang, karena semuanya nggak jelas di awal. Nah, jadi waktu itu aku pernah oke-oke aja, akhirnya aku berusaha ngerjain, dan karena itu dosen yang bukan dari bidangku, dan lintas jurusan, akhirnya aku nggak paham sama sekali, gitu. Setelah aku baca beberapa jurnal, aku kayak nggak ngerti, karena sebenarnya kalau misalnya kita emang nggak ngerti, harusnya kita nggak langsung baca jurnal, karena kan jurnal itu emang udah bidangnya untuk akademisi. Jadi aku nggak punya background-nya sama sekali, dan aku harus langsung ngerjain itu, gitu. Akhirnya aku nyari-nyari contoh dengan cara aku ngeliat buku-buku terbitan yang ada di Gramedia, dan waktu itu aku ngerasa sebuah buku itu harusnya lebih komunikatif, gitu. Jadi bukan bener-bener teori aja, dan yang bisa paham dan bisa baca adalah orang-orang yang udah punya dasar keilmuannya. Jadi akan lebih sempit kan nantinya, akan lebih ke akademisi. Akhirnya aku buat tulisan yang lebih komunikatif, gitu kan. Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya waktu itu disuruh ketemu lagi sama dosennya, pengen liat progresnya. Dan waktu itu aku kirimin naskahnya, belum ketemu akhirnya. Dan waktu itu dosennya itu bilang, saya nggak suka yang seperti ini, ini tuh terlalu banyak bahasa-bahasa yang nggak ilmiah. Terus udah itu aku bilang bahwa, aku pengen ini lebih komunikatif, dan menurutku, ya, ketika kamu misalnya mau menolakkan suatu projek, kamu menurut lu menyamakan pikiran di awal, dan ini tuh, aku nggak ada menyamakan pikiran di awal, aku pengennya begini, dosen pengennya begitu. Dan ini tuh nggak diomongin di awal, dan setelah jalan, dosennya pengen, aku pengennya rombak ulang, dan aku ngerasa kayak, aku udah ngerjain banyak, gitu, terus tiba-tiba harus dirombak ulang. Dan akhirnya aku males kan ngerjain, karena kok kayak gini sih? Kenapa? Menurutku yang bagus adalah, gimana ya, sebuah buku tuh harusnya bisa menjangkau lebih banyak orang, gitu. Kalau misalnya memang ini sebagai buku pengantar, karena waktu itu rencananya bukunya adalah pengantar, harusnya dengan bahasa yang lebih sederhana, gitu. Dan waktu itu dosennya nggak mau. Menurutku ya sebenarnya nggak apa-apa sih, kalau misalnya nggak mau, cuma ini seharusnya diomongin di awal. Tapi karena waktu itu, di awal aku nanya konsepnya tuh pengennya kayak gimana, dan nggak ada konsep sama sekali, yaudah, jadi akhirnya jadinya seperti itu, gitu. Akhirnya, karena aku merasa komunikasi via chat itu kurang maksimal, dan via email juga kurang maksimal, waktu itu akhirnya ketemulah beberapa waktu setelah itu. Dan waktu itu aku ngerasa kayak, ini harusnya di-make sure. Dan waktu itu ketemu kedua, akhirnya aku nanya, dan ketika nanya, arahnya mau kemana, akhirnya memang rencananya buat buku, apa ya, buat buku yang nantinya akan menjadi pendamping kuliah. Berarti kan konsepnya berubah, dan akhirnya harus berubah banget. Dan jawabannya adalah, aku diberikan jurnal lagi, gitu. Kau buat aja. Dan nggak ada contoh buku yang untuk menjadikan pedoman harusnya seperti ini, gitu. Akhirnya aku buat lagi, dan akhirnya setelah ngerjakan beberapa, nggak terlalu banyak, aku ngerasa kayak, ya ini nggak sesuai dengan aku. Gimana ya, kayak kamu ngerjakan suatu proyek, tapi kamu ngerasa, ini nggak, apa ya, kamu nggak terlalu serg dengan itu, gitu. Dan akhirnya sambil berjalan itu, aku nanya sama temen-temen, dan temenku waktu itu ada yang bekerja sebagai translator bagi dosen tersebut. Dan waktu itu dia bilang, dosen tersebut tuh udah di blacklist. Kenapa dosen tersebut di blacklist? Karena dulu pernah ngerjakan proyek, translator, dan dia temenku ini sebagai translator, dan ternyata setelah dikerjakan, dosennya bilang, apaan hasil kerjaan kayak gini, ini tuh jelek banget, ini pasti nih mahasiswa yang ngerjain. Padahal waktu itu, proofreadernya itu adalah native dari luar negeri. Dan habis itu, dosen tersebut nggak mau bayar. Akhirnya, ya rugi kan ya, temenku ini sebagai translator, akhirnya di blacklist dosen tersebut. Dan temenku bilang, kamu mesti make sure nih, kalau kerjasama sama dosen tersebut tuh agak riski lah. Akhirnya aku mikir, yaudah aku harus ketemu lagi nih, aku perlu make sure nih, jangan sampai nanti udah kerja banyak. Terus, kasusnya terakhirnya kayak temenku lagi, gitu. Akhirnya waktu itu ketemu lagi sama dosennya, dan aku, udah dikasih wajangan lah sama temenku, nanti ngomongnya gini, ini, ini, biar sopan, gitu. Akhirnya waktu itu aku ngikuti sesuai yang temenku bilang, dan akhirnya pas ketemu itu aku tanya, udah ngomongin kan, jadi pas awal ketemu, nggak gimana-gimana langsung dosennya tuh nanya, ini udah sampai mana progresnya, harus begini-begini-begini. Udah sekian lama ngomong, akhirnya aku dapat kesempatan untuk berbicara setelah beberapa, setelah hampir setengah jaman, akhirnya aku dapat kesempatan buat ngomong, dan waktu itu aku tanya, oke, oke buat semua itu, masukannya, ini aku mau tanya, untuk pembagian keuntungannya kayak gimana? Dan waktu itu dosennya bilang, ah gimana maksudnya pembagian keuntungannya? Kalau saya sih nggak terlalu mikir keuntungannya, dapet kredit buat biar nanti bisa jadi profesor. Oh iya kayak gitu, ya terus aku bilang ya, biar apa ya, biar saya semangat juga lah, saya dapat kepastikan nanti keuntungannya dapat berapa, gitu. Terus udah itu, beliau mikir, dan akhirnya dia bilang, gimana kalau misalnya 50-50, terus udah itu aku dalam hati kayak ngerasa, lah katanya nggak terlalu mikirin keuntungan, kirain aku bakal dikasih semua, gitu. Terus dia bilang, ya 50-50 lah, soalnya kan kamu ngerjain juga nggak terlalu banyak. Terus aku kayak ngerasa, perasaan dari awal tuh aku semua yang ngerjain, dan beliau tuh nggak ngerjain apa-apa, cuma kayak ngasih instruksi, kamu harusnya ini, kamu harusnya ini, gitu. Dan aku ngerasa kayak, ini nggak fair gitu, pembagian pekerjaannya. Terus udah itu, aku nggak mau kan, karena di dalam pikiranku di awal, sebenarnya udah bilang, udah mikir 90% aku, 10% beliau, karena mulai dari konsep semuanya, terus udah itu cover bukunya, penulisan semuanya, ngedit, dan lain sebagainya, itu aku yang ngerjain, gitu. Terus udah itu, beliau bilang, terus udah itu akhirnya, karena aku nggak enak bilang, 90 banding 10, akhirnya aku bilang, gimana kalau 60-40? Terus itu beliau bilang, oke, nggak apa-apa 60-40, 60 kamu, 40 saya. Terus udah itu, oh yaudahlah oke. Terus aku bilang lagi, sesuai dengan yang temanku bilang, oke kalau gitu, gimana kalau kita buat surat perjanjian aja, hitam di atas putih. Terus dia merasa tersinggung, dia bilang, kamu nggak percaya sama saya? Nih, kita salaman, disaksikan sama Laikat, ya saya nggak mungkin bohong sama kamu, kamu akan dapat 60%, saya 40. Terus aku sebenarnya nggak percaya, tapi yaudahlah, salaman aja kan. Udah, kayak gitu, pulang. Kupikir nggak ada masalah apa-apa, akhirnya aku lanjut ngerjain, dan ternyata, dia menggosipkan aku, ke satu fakultas, dan aku ngerasa ngedown banget, sumpah udah aku kerjain, file juga udah aku kasihkan, dan aku nggak ada, dan aku ngerasa kayak nggak ada jaminan apapun gitu loh, aku akan bener-bener dapat 60%, karena nggak ada perjanjian tertulis. Sementara, setiap ada progres apapun yang sudah aku kerjakan, selalu aku kirim berkali-kali, sempat waktu itu udah revisi kelima, dan ternyata aku udah omongin, ke orang-orang, dan ke dosen-dosen lain. Dan waktu itu dibilangin adalah gini, saya aneh ya, ngelihat anak zaman sekarang, kerja apapun, pengen selalu dihargai keringatnya. Dan aku di satu sisi mikir gini loh, kenapa aku pengen dihargai keringatnya? Karena aku, ini tuh bukan, beliau ini bukan dosenku. Dan aku nggak ada tanggung jawab untuk melakukan satu proyek tanpa digaji. Kita kan kerja profesional ya, beliau pengen dapet hasil pekerjaanku yang bagus dan profesional, ya aku juga berhak untuk dibayar secara profesional. Cuma balik lagi, emang permasalahannya di awal adalah, aku nggak bilang itu di awal. Kalau misalkan aku dari awal bilang, kita kerja secara profesional ya, aku juga pengen dibayar secara profesional, ya aku udah set banderis di awal gitu ya, ngasih batasan di awal. Tapi kan ya salahnya dari aku juga, aku nggak bilang itu. Dan waktu itu aku ngedown, itu diomongin lah ke satu fakultas. Itu loh, dan dia ngomong ke mahasiswa bimbingannya juga, yang mahasiswa S2, saya sengaja ngejelek-jelekin Tia ini, biar orang-orang tahu kalau dia itu kerja apa-apa harus dibayar. Terus aku mikir ya emang harus dibayar sih. Nah, tapi yang menjadi kekhawatiranku adalah, si dosen ini adalah satu geng sama dosen pembimbing tesisku. Dan aku tuh kayak khawatir, karena berdiri ini jadi satu geng sama dosen pembimbing tesisku, dosen pembimbing tesis satu lagi ya, kayak dosen pembimbing utama gitu. Dan aku tuh kayak khawatir, akhirnya aku cerita sama temen-temenku, gimana ya kalau misalnya gara-gara ini, tesisku itu jadi nggak dilurusin, gara-gara masalah pribadi. Terus itu temenku bilang, semasalah pribadi dan secara emosional gimana pun, dosen pembimbing kamu tuh tetap profesional gitu. Dan untungnya, oke itu akhirnya, beliau tetap profesional, aku tuh takut setiap kali konsultasi, aku tuh takut gimana kalau misalnya dosenku ini ngungkit-ngungkit masalah itu, gimana kalau misalnya dia digosipin, dan ternyata beliau terpengaruh lah sama omongannya orang lain gitu. Tapi aku tetap ngerjain tesisnya sebaik mungkin, aku konsultasi ya sesopan mungkin, ya bener-bener profesional gitu lah. Nah terus udah itu, gara-gara aku merasa tersinggung dan sangat sakit hati gara-gara itu, dan aku juga merasa akhirnya malu gitu loh ke fakultas, gara-gara aku tuh digosipin ke semua dosen dan staff. Akhirnya sampai temenku yang jadi translator ini, tahu dari dosen-dosen, bayangin, bayangin coba, terus udah itu, setelah itu, akhirnya aku nggak pernah datang lagi, dan akhirnya proyeknya juga nggak aku selesain. Jadi menurutku kayak, disitu tuh emang aku nggak profesional juga, tapi karena ya udah sakit hati gitu, dan aku mikir waktu itu, ya aku udah sakit hati gitu, bayangin kamu ngomong kayak gitu sama semua orang gitu kan dalam pikiranku. Padahal sebenernya, sekalipun dia menjelik-jelikin aku di belakang, aku tetap harus profesional, kalau memang mau berhenti, berhenti gitu, berhenti ngomong, bilang mau berhenti gitu. Jadi sekalipun dia nggak profesional, aku tetap profesional, karena ini aku menjaga harga diriku sendiri gitu. Tapi waktu itu ya, ya namanya juga, apa ya, baru lulus S1 kan, belum ada pengalaman sama sekali. Jadi waktu itu akhirnya, yaudah lah aku langsung mengundurkan diri, terus aku chat, di grup, aku bilang, sorry aku nggak bisa ngelanjutin ini, silahkan ini file yang aku kasihkan semua, kamu nggak mau bayar yaudah nggak apa-apa, ini aku udah mengerjakan semuanya, sesuai dengan request dia selama ini gitu. Terus akhirnya, beberapa bulan kemudian, nggak ada apa-apa, terus yaudah, yang sudah aku kerjakan, tidak diberikan apapun. Dan ternyata publikasi buku, dan bukunya akhirnya terbit, tapi ternyata, pertama, nama aku tidak ditulis sama sekali. Jadi waktu dulu itu, pas waktu ketemu terakhir itu ya, pas yang waktu itu, salaman katanya disaksikan oleh malaikat, bakal bayar fee-nya, terus nama aku dicantumkan sebagai penulis, pada akhirnya nama aku tidak pernah dicantumkan sebagai penulis. Jadi akhirnya ketika buku tersebut terbit, cuma atas nama satu orang, yaitu beliau aja, terus yang tersebut aja. Jadi nama aku sama sekali nggak pernah dicantumkan. Dan ketika beberapa minggu kemudian, aku tuh disuruh ketemu lagi sama beliau lah. Terus itu beliau bilang, akhirnya udah publikasi kan, dapat 30 juta waktu itu, untuk publikasinya. Terus sudah itu, akhirnya aku dipanggil, terus sudah itu dia ngasih, dilempar lah, 1 juta, di amplop, isi 1 juta. Terus dia bilang, saya udah ngasih ya, banyak ini nih 1 juta bagi mahasiswa. Nggak usah lah, minta-minta sampai 60%. Terus sudah itu, pas aku lihat bukunya, ya nggak ada nama aku sama sekali, dan kalau misalnya kesepakatan harus 60-40, 60 itu harusnya, ya aku dapat 60% dari 30 juta itu. Tapi akhirnya aku udah kasih 1 juta, tapi ya udahlah, aku udah. Yang penting aku tidak bekerja sama kamu, kayak gitu. Ya, intinya dari pengalaman yang aku dapat tersebut, yang harus, apa ya, yang bisa dapat pelajaran adalah, kalau misalnya ambil proyek apapun, sama siapapun, nggak usah kayak apa ya, aku sungkan nih buat nanyain berapa gajinya, aku sungkan nih buat nanyain berapa nanti fee-nya, kesepakatan kerjanya nanti kayak gimana, karena ini orangnya dosenku, atau orangnya lebih tua, menurutku, mending kamu hindari kayak gitu deh, dibandingkan kamu nanti akhirnya, nggak akur sama orang tersebut, sampai kapanpun. Kalau kita memang dengan kulturnya di Indonesia, kita emang ngerasa nggak sopan sih, buat nanyain gaji, apalagi kalau misalnya kita kayak apa ya, masih baru aja, keterima kerja, sebenarnya nggak sopan nanyain gaji, tapi sebenarnya itu hak kamu, buat bertanya, kalau misalnya orangnya nggak mau jawab berapa kamu dapat gajinya, kamu harusnya curiga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kamu emang ke perusahaan besar, ketika kamu wawancara akhir, kan bisa ditanya, kamu pengen gaji berapa. Jadi itu sebenarnya harusnya transparan, kamu minta gaji berapa, dan dia bisa ngasih gaji berapa. Cuma ketika kita kerja gitu ya, menurutku kayak apa ya, dulu aku ngajar jadi asisten dosen, jadi tutor, itu aku nggak pernah tahu gajinya, dan menurutku sangat tidak sopan, dan aku tanya ke teman-teman ku juga, mereka juga merasa kayak gitu, kita nggak sopan buat menanyakan gajinya berapa, kita dapet fee berapa, jadi kita sebagai manca yang baru lulus, harusnya kita ber... apa ya, yaudah kerja aja, meskipun kita nggak tahu digaji berapa, ataupun nggak digaji sekalipun, kita harus bersedia gitu. Dan menurutku ini yang sebenarnya harus dirubah, kamu siapapun yang saat ini lulus, yang baru aja lulus, dan kamu mau mencari pekerjaan, itu di kampus, itu di luar kampus, atau dengan kenalan kamu, kamu sebenarnya punya hak untuk menanyakan, sebenarnya kamu akan digaji berapa, dan kalau kamu merasa nggak worth it, yaudah, nggak usah. Tapi tergantung ya, ini namanya worth it adalah, emang mungkin ya, kayak dulu nih, aku ngajar sebagai tutor, menurutku nggak worth it, kalau dari segi, untuk biaya hidup, sama sekali yang mencukupi, buat biaya hidup, tapi aku ngerasa yaudahlah, nggak apa-apa, buat pengalaman aja, tapi aku harus siap buat bekerja di luar, sebagai sampingan, untuk mendapatkan pendapatan. Tapi kalau misalnya, kamu ngerasa nggak worth it, dan kamu merasa kayak, emotionally consuming, time consuming juga, ya, mending nggak usah, kayak gitu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran, dari video yang aku share, dan lumayan panjang ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai akhir.